Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Islam bagaimana puasanya lancarkan? Belum ada yang bolongkan? Kalau bolong mungkin karena sesuatu hal terutama bagi perempuan yang ada waktu untuk diharamkan mereka berpuasa seperti ketika haid atau nifak, tapi tentu saja kita tetap mengganti puasa tersebut di hari lain, lalu ketika tidak berpuasa karena haid haruskah tidak mendapatkan pahala juga, tentu tidak ya sahabat Islam, ada ibadah lain atau amalan lain yang masih tetap bisa dilaksanakan, lalu apa saja sih amalan sunnah yang biasa dilakukan oleh perempuan yang sedang haid? Dan ini dia menjelaskannya dalam sajian sahabat channel. Bersedekah Tentu sangat disayangkan ketika kita tak bisa ikut berpuasa karena haid, Lantas kita hanya bermalas-malasan, banyak amalan-amalan yang bisa kita lakukan untuk menjulang pahala, salah satu amalan yang bisa dilakukan oleh perempuan yang sedang haid adalah bersedekah, ternyata selain mencontoh Rasulullah SAW yang lebih dermawan lagi ketika dalam bulan Ramadan, diriwayatkan dari Ibnu Abbas Rasulullah adalah orang yang paling dermawan apalagi pada bulan Ramadan, ketika ditemui oleh malaikat Jibril pada setiap malam pada bulan Ramadan dan mengajaknya membaca dan mempelajari Al-Quran, ketika ditemui Jibril Rasulullah adalah lebih dermawan daripada angin yang ditiupkan, hadis mutafak alai. Bersedekah merupakan salah satu amalan yang bisa dilakukan oleh wanita haid di bulan Ramadan, karena tidak berhubungan dengan amalan yang dilarang ketika sedang haid seperti sholat, puasa dan tawaf. Jika kamu mengalami haid bulan Ramadan tapi tetap mau mendapatkan pahala, sedekah bisa menjadi salah satu yang bisa kita lakukan. Lebih banyak sedekah tentu lebih bagus. Berbagai cara bisa kita lakukan seperti memberi santunan kepada fakir miskin dan anak yatim, anjuran memperbanyak sedekah juga sesuai dengan hadis Rasulullah SAW. Wahai kaum wanita bersedekahlah kamu dan memperbanyaklah istighfar, karena aku melihat kaum wanitalah yang paling banyak menjadi penghuni neraka. Hadis Riwayat Muslim Berzikir dan berdoa Zikir dan doa adalah amalan yang tidak mewajibkan orang yang melakukannya harus dalam keadaan suci dari hadis besar dan hadis kecil. Perempuan yang haid tentu saja boleh melakukan amalan ini walaupun tidak bisa ikut berpuasa selama haid. Perempuan tentu tetap boleh memperbanyak amal dengan zikir dan doa. Perbanyaklah membaca tasbih, pamit dan takbir selama Ramadan. Bagi sebagian orang amalan ini mungkin terlihat sepele tapi pahalanya ternyata tidak sepele, terutama berzikir. Allah subhanallah ta'ala berfirman, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. Quran Surah Al-Zabayyat 35 Jadi sangat jelas ya sahabat Islam, jika sering berzikir maka ampunan akan diberikan begitu pun pahala amin. Menyiapkan dan memberi makan orang yang berpuasa Jika sedang haid dan berhalangan untuk berpuasa, perempuan kita boleh menyiapkan dan memberikan makanan berbuka puasa. Jika melakukannya tentu akan mendapatkan pahala setara dengan orang berpuasa yang disiapkan makanan berbukanya. Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah SAW dari Said bin Talib Al-Juhani berkata Rasulullah SAW bersabda, Barang siapa yang memberi makan orang yang berbuka, dia mendapatkan seperti pahala orang yang berpuasa tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa sedikitpun. Hadith Riwayat Ad-Tirmizi Jadi sahabat Islam tak usah sedih ya jika tidak bisa berpuasa karena sedang haid, tetap bisa dapat pahala puasa jika ikut serta menyajikan makanan berbuka puasa. Sahabat Islam ketika haid kamu juga bisa melakukan hal ini, amalan apakah itu? Yogyak bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW keutamaan solawat kepada Nabi Muhammad SAW terlihat dalam salah satu riwayat dari Anas bin Malik Radiyallahu Anhu. Beliau berkata bahwa Nabi SAW bersabda, Barang siapa yang menyampaikan solawat dia satu kali, maka Allah akan berselawat sepuluh kali dan digugurkan sepuluh kesalahan atau dosanya serta ditinggikan baginya sepuluh derajat atau tingkatan di surga kelak. Riwayat An-Nasai Ahmad Ibn Hiban dan Al-Hakim Sahabat Islam sebenarnya selawat tak hanya berlaku untuk perempuan saja, tapi dianjurkan bagi laki-laki dan perempuan tanpa terkecuali. Nah, sahabat Islam itulah beberapa amalan yang bisa dilakukan oleh perempuan ketika sedang haid, jadi tidak ada alasan untuk tidak mengejar pahala di bulan puasa ini, karena amalan sekecil apapun akan ada ganjarannya bahkan akan dilipat gandakan, jadi tidak ada alasan lagi untuk bermalas-malasan untuk beribadah. Walau alam bisawab Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh